Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Kali ini kita akan membahas bahayanya air dingin untuk tubuh kita Tanpa basa-basi kita akan masuk ke dalam pembahasannya Let's go Minum air es saat cuaca sedang panas memang menyegarkan guys Apalagi jika meminum air es setelah berolahraga Tentu akan sangat melegakan dahaga Namun terlalu sering minum air es juga tidak baik loh untuk kesehatan Sebab air es bisa memegukan lemak yang ada pada darah kita Sehingga membuat peredaran darah menjadi tidak lancar Akibat peredaran darah yang tidak lancar ini Membuat proses pembakaran lemak dan metabolisme tubuh menjadi terganggu Sehingga bisa menyebabkan tubuh mengalami peningkatan berat badan yang cukup signifikan Dan berakibat kegemukan Tak hanya berisiko mengalami kegemukan saja loh Terlalu sering minum air es juga bisa menyebabkan gangguan pada pencernaan kamu juga Nah penasarankan apa saja bahaya jika terlalu sering minum air es? Berikut adalah 7 bahaya yang terjadi jika kalian terlalu sering minum air es bagi tubuh kita Yang pertama ada penyumbatan pada usus guys Terlalu sering minum air es terutama setelah makan dapat menyebabkan penyumbatan pada usus loh Mengapa bisa demikian? Karena seringnya minum air es setelah makan dapat menyebabkan proses penghancuran dan penyerapan makan di dalam usus menjadi terganggu Suhu air es menyebabkan struktur makanan menjadi beku dan membuat lemak pada saluran usus menjadi mengendap Sehingga terjadi penyumbatan pada usus Jangan lupa follow dahulu salam channel untuk berita terup to date lainnya Terima kasih Yang kedua bahaya minum air es bisa memperparah migrain Sakit kepala sebelah alias migrain ternyata dapat diperparah oleh air es Riset membuktikan minum air es dapat memicu sakit kepala sebelah pada penderita migrain Karenanya jika kamu menderita migrain Hindarilah air es sebisa mungkin untuk menghambat datangnya sakit kepala sebelah yang lebih parah Yang ketiga bahaya minum air es bisa memicu ketidakstabilan tubuh Dalam dunia pengobatan Tiongkok kuno Minum air es dipercaya dapat mengakibatkan ketidakstabilan tubuh Itulah sebabnya banyak hidangan khas negeri tersebut yang disajikan dengan minuman hangat Bukan air dingin Namun klaim ini belum dibuktikan oleh penelitian ilmiah Sehingga tak dapat dipercaya sepenuhnya Bahaya minum air selanjutnya Yang keempat bisa membuat radang tenggorokan guys Beberapa orang percaya bahwa bahaya minum air es ataupun makanan dingin Lainnya dapat membuat tenggorokan terasa sakit atau meradang Namun anggapan ini tidak diperkuat dengan bukti yang kuat Sehingga tak bisa, tak boleh ditelan mentah-mentah Meski begitu bahaya minum air es di atas tetap harus menjadi perhatian Khususnya jika kamu memiliki riwayat migrain atau penyakit yang berdampak pada kerongkongan seperti asakya Akasya Yang kelima bahaya minum es selanjutnya yaitu Gangguan fungsi pencernaan guys Terlalu sering minum air es tidak baik loh untuk pencernaan Karena dapat memperlambat proses pencernaan Nyeri di bagian perut dan muang Selain itu air es dapat membekukan makanan Dan tidak dapat membantu untuk menghancurkan lemak secara maksimal Sehingga menyebabkan perut kembung dan juga sembelit Yang keenam Memperlambat detak jantung guys Karena air es Jadi karena air es bisa memperlambat detak jantung kita Menurut sebuah penelitian Minum air es terlalu sering bisa mempengaruhi syaraf vegus Yaitu syaraf dalam tubuh yang bertugas untuk mengontrol aktivitas bawah sadar tubuh Seperti detak jantung Air es bisa mempengaruhi kinerja syaraf vegus ini Sehingga membuat detak jantung menjadi lambat Yang ketujuh Meningkatkan berat badan Wah Air es ini guys bahaya banget Bisa meningkatkan berat badan kita juga Bagaimana penjelasannya? Ini dia Banyak orang beranggapan bahwa minum air tidak akan bisa membuat gemuk Karena air tidak mengandung kalori Hal tersebut memang benar adanya Tetapi akan berdampak faktanya jika yang kita minum adalah air es Atau air dingin Minum air es bisa membuat berat badan kita menjadi meningkat loh Penyebab air es dapat meningkatkan berat badan Yaitu karena air es dapat membakukan lemak yang ada pada peredaran darah Sehingga membuat peredaran darah menjadi terhambat Dan tidak lancar Oh ya guys Jangan lupa follow Darussalam Art ya Jasa desain bikin apa aja bisa Mulai dari Karikatur Iklan Desain grafis yang lainnya Banner logo Dan yang lainnya deh Pokoknya bisa Insya Allah bisa Ini adalah bisnis kecil-kecilan aku Terima kasih yang udah follow Dan akibatnya Proses pembakaran lemak dan metabolisme tubuh menjadi terganggu Sehingga menyebabkan tubuh mengalami peningkatan berat Badan yang cukup signifikan yang berakibatkan kegemukan Nah itulah 7 bahaya jika kita terlalu sering minum es Alangkah baiknya Jika kita mengganti kebiasaan minum es itu dengan menggantinya dengan meminum air hangat Atau air biasa yang baik untuk kesehatan guys Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih pokoknya yang sudah nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa di subscribe seikhlasnya aja Dan jangan lupa di lihat di deskripsi Disitu ada konten-konten yang udah aku susun Tinggal di klik linknya guys Siapa tau kalian tertarik Dan jangan lupa request pembahasan apa yang bakalan kita bahas selanjutnya Pembahasan yang menarik selanjutnya itu apa sih yang menarik Jangan lupa komentar di bawah ya Nanti kita pilih dan kita akan bahas rame-rame Dan terima kasih telah nonton video ini Sampai jumpa di konten selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton video ini